Intro Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ritualanif Dan kali ini saya bersama Bapak Gani Dari Caterpillar Indonesia Rakindo ya? Oke Nah ini di belakang saya ini sudah ada namanya Caterpillar 777 ya Pak ya? Off highway truck Off highway truck? Yes Eee, jenisnya dump truck berarti ya Pak ya? Dump truck ya, termasuk dump truck, oh hante Trucknya segini-gini ini tingginya berapa meter Pak? Eee, tingginya kalau dilihat dari sini, ini ada spesifikasinya ini Oh ada spesifikasinya di sini ya? Iya Jadi teman-teman yang datang KMS bisa langsung lihat spesifikasinya di sini Baginya pada saat dia ngedump, kita diambil nomor 11 ini, berarti overall high ya? Body rest hampir 10 meter 10 meter? Yes, 10 meter lebih Kalau dia lagi turun? Begitu turun kita ambil yang di sini berarti? 4,7 meter tingginya Yes 10 meter? 10 meter, hampir 10 meter point 4 Wheel base? Yes 4,5 meter? Yes Wheel base-nya aja udah sama kayak panjangnya Santa Fe Santa Fe Kalau di pertambangan ada double cabin itu biasanya dikasih bendera Yes Itu biar bisa kelihatan ya? Harus, itu apalagi kalau ditambang atau di manning mobil-mobil kecil itu harus mempunyai bendera Kayak kita operator sendiri di sini makanya tadi saya suruh menggunakan lengkap APD Atribut ya, ini standar alat pelindung diri Helm, safety first, ada namanya safety shoes, sepatu safety Itu standar operasional untuk operator di manning atau kalau mau naik alat berat Oke Nah terus kita ngomongin soal mesinnya nih pak Mesinnya? Ya 32 liter displacementnya Bukan 32 liter, tapi oh di ininya ya Menggunakan 32 liter berarti itu 32 ribu cc? Yes Gila Untuk engine-nya aja, CAT 32 ACERT Apa tuh pak? ACERT ini kalau bahasa kita mungkin ramah lingkungan ya Oke Ini Association Combination Emission Regist Technology Kecepatan maksimal berapa pak? Kecepatan maksimal kita di sini ngambil forward yang 65 ya Sekitar yang di forward berarti yang 7 65 atau sampai 70 km per jam Luar biasa Jadi transmisinya ada sampai 7 speed ya? Betul sekali, 7 speed Oke, terus silindernya ada 12 Silinder 12 silinder untuk engine-nya sini Ya Oke, tenaganya 1000 HP House power 1000 HP 1000 HP itu house power Iya Torsinya 4700 Gede banget ya Luar biasa Luar biasa Cuma lucunya yang bikin truk-truk kayak gini Damtruk kayak gini justru bukan pabrikan truk-truk kayak Scania Mercedes-Benz Volvo Bukan, beda Merknya malah Caterpillar Yes Kita CAT-CAT ini di bottom ya untuk assembling-nya Oke Engine-nya tetap dari Amerika Jadi Buatannya dirakit di? Di Batam Terpilar Terpilar Cara bawa truk ini kesini gimana caranya Pak? Kemarin dibawa kesini kita kemudian unit ini ada di Cakung Kebutuhan di Yard Cakung kita fullnya untuk damtruk atau HT di sana Dibawa kesini kemarin dipisah Bugnya ini terpisah Oke Ini untuk unitnya tersendiri mesinnya kita jalan Di belakangnya itu baru kita membawa dam dengan menggunakan lowboy atau trailer Oke Dikawal dengan crane Nanti disini sama mekanik baru dipasang Luar biasa Pakai crane segala macam Pakai crane segala macam Kalau nggak pakai crane nggak akan buat Oh Oke Nah seri yang paling gedenya itu yang 97 97 Betul, di Freeport yang paling terbesar Berapa gedenya ini Pak? Ya hampir 2 kali ini mungkin ya Hampir 2 kali lipatnya Ya luar biasa Yang 797 nya Oke Gitu Kita lihat Ini ada yang bisa dijelasin nggak Pak? Oke Nah kebetulan untuk unit ini kita ada menggunakan 2 kunci Untuk kunci baterai tersendiri ada Jadi mau starter nya mesti ada 2 kunci ya Pak? Harus 2 kunci Nah kita menggunakan kunci baterai Ini namanya disconnect suite atau baterai disconnect untuk pemutus arus baterai Oke Nah Kalau udah dicekrekin baru bisa nyala? Sudah on Baru kita naik ke atas nanti bisa menyalah Nah ini yang disebut master key itu Yang ini Oh ini master key Yang tadi battery key ya Untuk kunci starnya lah ya bahasanya Oke kunci starnya Gitu Mau naik ke kabin? Liatin dulu nih Ini kuncinya kayak gini Oke Ayo Pak kita naik Pak Ya Boleh ya Pak ya? Boleh silahkan Untuk naiknya harus hati-hati Naiknya gimana? Kita harus menggunakan 3 point contact Maaf Pak 3 point contact 3 titik tumpuan Ya Kalau untuk naik semua di alat berat Kita harus menggunakan 3 titik tumpuan 3 titik tumpuan itu artinya Dua pegangan Ya Dua pegangan itu satu bijakan Oke Karena ini termasuk dari salah satu safety Atau keselamatan kita mau naik ke alat berat Oke Oke siap Nanti bisa ngikutin saya Oke Oke Sekarang kita ada di dalam kabin Dari Ini 377 Oh ini kusinya hidrolik ya Yes Hidrolik Yang aturnya gimana nih Pak Kusinya hidrolik Di bawah ini Di bawah operator ada Ya Buat sandaran Ada untuk ketinggian Bisa kita setting juga Nah iya Ini baru pas nih Sudah? Oke Anjret Nanti kalau mau naik kan harus start engine Baru dia bisa naik lagi Oh oke Karena dia pakai angin ya? Ya betul Karena dia menggunakan angin Oke Oke Ini Ternyata tombolnya banyak juga ya? Banyak Untuk ini Setir kita bisa setel Tinggal kenyamanan operator Iya Oh iya bener Tinggal kenyamanannya operator Terus ini setirnya dia nggak lurus gitu ya? Karena di bawah itu kan Bahannya tadi kan sudah belok ya? Nah kita mau gunakan power steering Enteng banget Enteng banget Padahal ini lagi mati ya? Apalagi kalau sudah running nanti Terus ini ada transmisi ya? Ini untuk transmisi Hampir sama kayak medik Medik sama persis kan? Iya medik loh Kalau pernah lihat Avanza Berikut parking brake disini Oh oke PRND21 ya Yes Jadi nggak ada parking brake Nggak ada dinaikin lagi Udah otomatis di P Udah otomatis di P Nah ini kalau lagi mati Bisa dinetralin nggak? Biar bisa didorong-dorong Bisa Kan takutnya parkir tuh ya kan? Mbak Kalau untuk alat berat Diharus kan safety Harus di P Di P Oke Oke Ya Ada spionnya Spionnya kiri-kanan Kiri-kanan Iya Sudah disetting Sudah disetting Kiri-kanan Untuk operator sudah terlihatnya Sudah nyaman Bisa diatur elektrik nggak dari sini? Apanya tuh? Untuk spion? Nggak ada Nggak ada ya Kita manual Ada lampu sen juga ya Lampu sen Lampu kerja Wipper Di situ semua Tidak terlihat Atau ada saudara kita lagi nongkrong Makanya harus Selain ada kawan Ke mesinnya juga Kan perlu pengontrolan Di sini ada dua tempat duduk Yes Berarti satu driver Yang satunya lagi ngapain? Instruktur Nah pada saat ditampang Nggak boleh ada penumpang dua orang Kecuali training Kalau ada training Makanya yang di sini buat instruktur Nah di sini operatornya Untuk memberi tahu untung Jadi kalau lagi running Sendiri doang? Sendiri doang Kalau sudah ditampang Kita nggak boleh Ada penumpang lain gitu Sama ini ada AC AC Semua Ini cruise control ya? Cruise control Lampu kerja Terus kita untuk triple 7 ini Ada kamera belakang Oh ada kamera mundur Ada kamera mundur Kita nanti terlihat di sini Mantap Gitu Terus yang ini Ini untuk retarding Atau retarder Retarder Yes Ini untuk retarder Pada saat jalan menurun Kita harus menggunakan ini Nggak boleh menggunakan service brake Oke Kalau bahasa kita rem ya Iya Gas Service brake Itu emergency brake Oh jadi remnya ada dua ya? Tiga Iya Service brake Emergency brake Iya Jadi yang paling kiri itu bukan kopling Bukan kopling Kita nggak ada kopling Oke Oh biasa Begitu Ekonomi mode itu Dia buat efisien fuel Bahan bakar Oh ada TCS Yes Traction control system Traction control system Wah itu Tahu TCS kan? Tahu dong Yes Oke Ini untuk lampu tangga Lampu tangga Iya kan ini tinggi kan nih Selain di bawah ada Nanti untuk operator di atas juga ada Terus pertanyaannya pak Ini kan ada lampu tangga Kalau kita nyalain Otomatis nyala dong? Yes Terus kalau kita udah turun Mau mati ini gimana? Di bawah ada juga Oh ada juga Dia connect Ada dua saklar ya Nanti disini bisa semuanya Wah di atas tadi sudah dimatiin Ini bisa kita nyalain Nanti bisa dari operator bisa nyala Oke Nanti operator nggak perlu nyalain lagi Nanti di bawah sana bisa matiin lagi Oke Nah ini kita udah keluar dari kabin Tempat pengemudi Dan di sebelah sini Ini adalah Tempat yang Enggak lah luar biasa ya pak Yes Ini tadi Air filternya pak Air filternya Betul Kenapa ada dua pak? Ada dua Dia ada secondary sama primary Oh Kita juga ada dust indicator itu Oh ini dust indicator ya Ya Buat lihat seberapa kotornya ya Jadi buat Mengapa ngetahui seberapa kotor Dia ada Ada beberapa warna disitu ya Kalau merah nanti bisa kita reset di bawahnya itu Oh Selain disini Nanti di kabin juga dia akan ketahuan Kotor nggaknya Terus Ini Engine kompartemen Ini engine di bawah ya Yes Ini kalau lagi operating ini panas banget Panas banget Banget Terus Ini dikasih Makanya dikasih Aspal ya Amplas Amplas Biar nggak licin juga Ini nggak licin Terus disitu ada buat radiator ya pak ya Radiator Makanya ada ELC Extended Liquid Coolant ya Oke Ini baterai Kenal pot di situ pak Yes Ini muffler Atau kenal pot Benar banget ya Kenal potnya bisa dilihat sendiri Kenal pot 32.000 cc Bisa kita lihat sendiri Cuma satu apa dua pak Apa tuh Kenal potnya Kenal potnya satu Cuma bisa kita di transfer ke untuk ke dumpnya Dumpnya ini jadi pada saat muat Nanti ke dumpnya panas tuh Di dumpnya tersebut Jadi material nggak akan lengket Hmm Gitu Nanti begitu dump mengangkat Dia ada klep Yang disana tertutup Lari ke Yang kesebelah Oh gitu Ini akinya pak Mana? Ini akinya Bisa dilihat nggak pak? Bisa Wah gila Ente bisa lihat sendiri Ini akinya doang segini ya Iya Empat baterai Ini kalau dimasukin ke Honda Jazz Itu bisa jadi Jazz Hybrid langsung Jazz Hybrid Jazz Electric Vehicle Nanti pada saat turun Saya pesan juga Kita tetap harus menggunakan 3 point contact Atau 3 titik tumpuan Jadi menghadapnya Tetap kita menghadap ke mesin Dia akan lebih safety Ya Dua pegangan Satu pijakan Lalu kita bisa ngintip kakinya apa Disini ya pak ya? Ini terotus gede gini Ini suspensinya Main juga ya berarti ya? Ya itu suspensinya Ini hidroliknya Seperti gini ya Ini untuk Hidroliknya Ini untuk filter Transmisi Ya itu ada turbonya ya pak Teratanya Iya Semua alat berat ada turbo Semua alat berat ada turbo nya Semua alat berat ada turbo nya Ternyata Ternyata Ini gak ada lari nanti Ini ada rem cakram Cakramnya setebel ini Yes Ini juga giniannya aja Karetnya tebel ya Karetnya? Ini untuk menahan kotoran kan Bannya kan begini Karena terlalu Bannya sudah belok Ini bannya lagi belok Iya Makanya harus dipakai karet seperti ini Biar kotoran ini gak langsung ke belakang Tegi bahan bakar Yes Ini isinya dari sini? Iya Dari sini bisa Moden-moden di atas Ini yang diisi cepat Begitu masuk Cep diisi dari Tengki langsung Oke Berapa liter pak? 1140-an 1140 liter 1140 liter Nah Ketusi bahan bakarnya itu Berapa kilometer per liter? Atau berapa per jam? Per jam itu kalau Hitungannya per liter per jam kan? Iya Bukan kilometer kan? Kita harus lihat ke PHB ya PHB itu part handbook Oh Gak bisa kita Tebak-tebak Nanti salah tebak Malah Nanti yang mau beli Terus Bingung nanti Oh salah nih Kok gue masih gini Gitu kan? Makanya kita harus lihat PHB Soalnya konsumen ini tambang ya pak ya? Perusahaan Bukan konsumen Kalau di barah kan dia Pasti yang dilihat rata-rata Berapa sih per liter per jamnya? Ini untuk oli Satu drum ini berapa liter pak? Ini 200 Ya 208 liter Ini untuk TDTO Apa itu pak? Transmisi diesel Oke ini transmisi Oh iya Ya untuk Karena ada oli engine Ya Engine-nya berapa liter pak? Olinya pak? Oli engine tadi 120-an ya 120 literan pak? 113 ya tadi ya Iya Untuk oli engine-nya Bahkan saya tadi baca sedikit buat radiatornya itu 200 liter ya? 200 liter Radiator 200 liter Gimana Dan itu yang kecil lagi ya? Iya Gimana yang gitu ya? Extended liquid Untuk dam kita ada safety namanya Atau lock safety yang merah di atas itu Ya Oh makanya Ini ada switch-nya ya? Ada dua Begitu nanti dam ini naik Ya Petugas operator atau biasanya kriger ya Atau connect Dia harus ngunci nanti disini Manual pak? Manual Oke Kita manual Nanti masuk sana Masuk sana Kunci Sudah Apalagi kita mau service di area Di bawah dam Makanya harus di lock Safety itu kan untuk keselamatan yang buat kunci Iya Kalau jatuh Ya makanya jangan sampai Jangan sampai jatuh seperti itu Itu ada lampu remnya Nah ini apa nih pak? Itu untuk Pada saat unit ini Membantu Unit lain Oh Atau menarik ya Yes Makanya itu harus ada lock-nya gitu Itu sesuai dengan aplikasinya Kalau kalian tahu informasi lebih lengkap soal ini Atau ada yang ingin dikomentarin bisa langsung komen di bawah Sampai jumpa di vlog berikutnya Jangan lupa untuk like dulu Terus subscribe jika belum ya Sampai jumpa di vlog berikutnya Sampai jumpa di vlog berikutnya